ini adalah komponen steering valve ada lima pot yang pertama inlet dari pompa kemudian outlet kembali ke tangki dan pot yang RT right tone atau kebel untuk belok kanan lt untuk belok kiri dan yang terakhir adalah ls load sensing dari hoist follow ada masing-masing punya kode di blok hosingnya ini penampangnya dari cutway terlihat isinya seperti ini di atas ini Hai untuk steering wheelnya kita ganti untuk pemutar ya di dalamnya ada fallout spool yang di tengah warna abu-abu hosing kemudian jalur merah itu adalah jalur load sensing dari hoist follow Hai kemudian di bagian bawahnya ada stator dan rotor Hai gimana rotor nanti akan bergerak mengitari stator ketika follow spool digerakkan dari steering wheel seperti ini nah ketika ada pergerakan maka tinggal diatur akan ke suplai ke silinder sebelah mana untuk belok ke arah mana ada kiri atau ke kanan demikian Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati